Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Bapak Menteri, kita banggakan serta kita dicintai juga Bapak Wakil Menteri Perdagangan. Yang saya hormati PLT Wali Kota Cimewahi, yang saya hormati Bupati Semarang, Bapak Muja Barat, Jawa Tengah, Bupat Tengah, Ibu Bapak Hadirin yang berbahagia. Salah salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar, dimana transak daya dengan mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia. Yang dapat menampung banyak tenaga kerja sehingga... ...dan kembali dibangun secara calon, dikosongan, dikosongan. Puan peribadana atau sholat, kami berharap pasar atas korokan Cimani dapat selalu menjadi pilihan utama aktivitas jual turi masyarakat Cimani. Jadi selalu di pasar tradisional. Yang menjadi sarana menggerak ekonomi perakyatan Dengan semakin berpengangnya pusat perbelanjaan modern Diperlukan suatu perdoman agar pasar rakyat dapat dipelola secara profesional Dan menjadi sarana perdagangan yang memiliki daya sayur SMI pasar rakyat secara garis besar menetapkan Tiga persyaratan yang harus dimiliki oleh pasar rakyat Yaitu persyaratan teknis dan persyaratan pengolahan Terlalu persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengolahan Dan penyerahanan setelah SMI 8.1.2017 Pasar rakyat kepada tiga pasar yaitu Pasar Cipanas Kabupaten Sialur Pasar Raktas Baru Kota Simani Dan Pasar Tarang Jari Kabupaten Semarang Dan yang terakhir Kepada Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya untuk foto bersama kami mohon kesediaan Wakil Menteri Tiga 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 selamat menikmati